...yang potensial, kita sebut dengan calon nomini. Kita berhasil menemukan 38 calon nomini kemarin itu, pendaftaran ditutup tanggal 11 Oktober kemarin. Nah kemudian setelah pendaftaran ditutup, Search Committee melakukan verifikasi. Ada dua kriteria verifikasi yang dilakukan Search Committee. Pertama, verifikasi administrasi, karena kita menginginkan ada persyaratan-persyaratan umur, persyaratan-persyaratan gelar, penyelesaian pendidikan S3, dan sebagainya. Selain verifikasi administrasi, juga Search Committee memberikan penilaian kepada calon nomini ini dengan beberapa kriteria, diantaranya pengalaman yang bersangkutan pada saat masa lalu, apakah pengalaman manajerialnya, kepemimpinannya. Ada juga yang mendaftar WNA, dan kita tidak ambil, karena itu akan kesulitan dalam kewarganegaraan, jadi kita ambil WNI. Kemudian juga ada kriteria, kriteria, seberapa seriuskah si calon nomini ini ingin jadi rektor. Karena pada saat pendaftaran, pemerintah meminta calon nomini menuliskan mengapa dia ingin jadi rektor ITB dalam tulisan tangan, maksimum lima lembar, empat lembar. Nah itu cukup menarik, dari tulisan itu kita kelihat ada yang serius, ada yang ragu-ragu, dan sebagainya. Kita nyari juga di situ. Dan tentunya juga kita lihat dari track record-nya, baik itu track record personality-nya, dan sebagainya. Nah akhirnya, tanpa diumumkan siapa saja yang gugur, akhirnya kita menuliskan 25 nomini kita sebut. Jadi nomini adalah calon yang lulus dari calon nomini. Nah 25 nomini ini akan dilanjut proses berikutnya, yaitu minggu depan, hari Senin sampai hari Rabu minggu depan, 27 sampai 29. 25 nomini ini akan diantri di wawancara satu persatu. Jadi 25 orang dalam 3 hari, kita sudah bikin jadwalnya. Nah mereka diminta lagi mempresentasikan apa program kerjanya untuk merealisasikan harapan MWA tentang ITB masa depan. itu yang diminta. Mereka bikin proposal lagi, bikin makalah lagi. Setiap nomini akan diberi waktu 30 menit untuk wawancara dengan search committee, 10 menit presentasi, 20 menit tanya jawab. Nah jadi Senin selasa Rabu akan ada proses pemilihan siapa yang kandidat yang betul-betul diharapkan terbaik untuk ITB. Nah jadi rencananya lupu-lupu sekalian tanggal 29 Oktober hari Rabu Insya Allah sore hari itu akan keluar 10 bakal calon dari 25 yang ini ya, 25 yang ini. jadi 25 kita saling lagi menjadi 10. Jadi 10 bakal calon akan keluar Insya Allah hari Rabu sore. Mudah-mudahan jam 3, jam 4 sudah bisa ada hasilnya. Kami akan publish lagi, akan umumkan lagi 10 bakal calon rekod ITB yang lulus atau bahkan yang lulus ya. Yang dinilai paling mendekati kriteria calon direktor ITB. Nah selanjutnya proses berikutnya 10 bakal calon ini akan dikirim ke Senat Akademik. Senat Akademik akan ada beberapa proses. Tanggal 1 Senat akan mengundang 10 bakal calon ini persentase di depan Senat. Bapak Ibu mungkin perlu tahu bahwa Senat itu anggotanya ada 35 orang yang berasal dari seluruh fakultas dan sekolah ITB. Jadi Senat Akademik adalah tokoh-tokoh akademik ITB yang diutus oleh fakultas dan sekolah untuk meng guide ITB dalam hal akademik ya. nah jadi yang 10 orang bakal calon ini akan disaring lagi oleh Senat. Pertama tanggal 1 ada sidang tertutup pleno Senat. Kemudian panitia akan mengadakan juga acara semacam apa ya sosialisasi gitu ya. 10 bakal calon ini tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 mereka diminta membuat apa namanya bud ya ya stand yang barangkali dia bisa membuat gambar atau pamlek atau apa tentang dirinya dan tentang rencana dia menjadi rektor itu akan dipamerkan di Aula Timur tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 di Aula Timur akan menjadi tempat media untuk promosi diri jadi masing-masing 10 bakal calon ini dan disitu juga ada acara-acara khusus yang direncanakan oleh teman-teman mahasiswa ada acara rektor mengundang pendapat masyarakat ada sedikit entertainment ya macam-macam nanti mahasiswa yang akan menyusun ya kemudian tanggal 8 hari Sabtu tanggal 8 di Aula Timur ada pameran bahkan pameran yang namanya apa ya nebutlah gitu ya di Aula Barat akan ada semacam debat dimana kita akan mengundang masyarakat kampus masyarakat TV masyarakat luas dan barangkali teman-teman silahkan datang untuk memperkenalkan program-program mereka dengan masyarakat dan ada tanya-jawab ada debat yang tidak akan diatur oleh penitian senat itu tanggal 8 nah kemudian ada jeda tanggal 4 Desember itu rencananya 10 bakal calon ini akan dipilih oleh senat akademik tanggal 4 Desember senat akademik akan kembali sidang berdasarkan bagaimana dia mewawancara berdasarkan bagaimana dia performan di Aula Barat dan kemudian perencanaan di Aula Timur dan kemudian barangkali ada masukan dari masyarakat senat akan memilih 5 dari 10 itu tanggal 4 Desember nah jadi dari senat akan keluar 5 kita sepertinya dengan calon rektor kalau sebalik ini bakal calon rektor sekarang dari calon rektor yang 5 kita sebut dengan calon rektor nah tanggal 4 mudah-mudahan sudah keluar dari senat 5 calon rektor ini itu dikirimkan ke MWA ke sini balik lagi ke sini MWA akan memilih 1 dari 5 itu rencana kami nah namun kalau Bapak Ibu tanya kapan itu dilaksanakan pemilihan 1 rektor itu kami sebetulnya menginginkan tanggal 15 itu selesai 15 Desember namun itu kami gak yakin kenapa bertahuan bahwa sekarang ini Menteri sedang belum ada Menteri Pendidikan Menterinya belum ada dan kita juga untuk bisa minta waktu Menteri hadir dalam proses pemilihan barangkali juga perlu negosiasi waktu jadi kami memang belum bisa memastikan kapan satu rektor itu akan dipilih oleh MWA sangat tergantung kepada kesediaan Menteri harapannya tentu harapan kita sebelum akhir tahun sudah 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 dilantik malah gitu ya kali ini rektor 12, 14, 15 19 kalau lewat tahun 14 dan lain lagi rektor 12, 20 target kita memang akhir tahun ini kalau bisa rektor sudah dilantik jadi kita punya waktu dari antara tanggal 4 Desember sampai dengan akhir 31 Desember itu adalah proses pertama MWA memilih satu dan kedua pelantikan itu kami belum bisa menetapkan kira-kira situ tapi mungkin juga terjadi lewat Desember mungkin juga dan kalau tidak salah Pak Rektor sekarang juga dikasih waktu panjangnya sampai Januari kan pada 15 saya tidak salah jadi memang itu masih orang begitu ya nah itu oke sekalian informasi garis besar informasinya nah kalau ingin tahu gambar-gambarnya profilnya ada disini nih ada yang mirip profesor betul ada yang masih musik silahkan dilihat kalau lupa-lupa walaikali atau walaikali belum kenal disini ada profilnya ini ada fotonya ada juga ada statistiknya dari mana mereka tapi secara generik dari 25 itu ada tiga orang berasal dari luar ITB dua orang di luar ITB namun dari tiga orang di luar ITB ini dua itu tetap alumni ITB juga jadi sebetulnya alumni ITB 24 hanya satu yang bukan alumni ITB jadi rupanya mencari alumni lain agak susah dan yang aneh tahun ini kami tidak berhasil menemukan calon yang wanita gagal disini mereka rekrut wanita dia tidak mau jadi repot ya itu kalau boleh kegagalan kita tidak berhasil Ibu Betty sebagai ketua MBA dan perempuan sedih wah saya tidak berhasil mencari calon wanita jadi rupanya ini calon ini tahun laki-laki nah kemudian dari 25 ini yang profesor berapa disini sudah ada ya semuanya ada 19 guru besar dan yang dari luar ini menarik dan saya juga masih tidak yakin ada ada yang sementara ini tahun kabinet lalu dia adalah poamin dan saya dengar juga dia calon juga menteri baru ini jadi kita juga tidak yakin dengan orang ini apakah bisa kita proses selanjut kita tunggu saja perkembangan menteri itu informasi informasi jeneriknya ya ada yang lain Pak Brican Bu Melia mau menambahkan coba ya ya enggak kalau tidak kita buka tanya-jawab biar kita lebih jelas terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan silakan katakan silakan yang bertanya silakan nama dan dari media mana silakan adik adik pak dari seorang pembaruan dan saya tanya kalau dari senat itu kan anggota senat kan ada sekitar 35 ini kan ada beberapa yang ikut jadi disini jadi nanti anggota senat yang sidangnya berapa karena setelah saya ketua senat itu ikutannya jadi kesepakatan MWA dan senat kalau ada anggota MWA dan anggota senat yang terdaktar dari nomini itu akan diminta cuti dari seluruh kegiatan di senat maupun proses pemilihan itu akan cuti dari mulai tanggal ini ya karena pemilihan kemarin ya 22 sampai dengan tanggal 15 Desember sampai dengan pemilihan terakhir jadi artinya memang senat akan berkurang jumlahnya sejumlah yang terdaktar jadi nomini pak itu ya ada lima ikutnya ada lima ikutnya bapak tau betul saya malah enggak ya ada dekan kalau yang morni saya enak itu Pak Isan Pak Jendratno dua enggak 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 oh Pak Yastra ya empat 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 pak nah ada pejabat dekan yang sekarang ada sekitar dua tiga dan ada pejabat wakil rektor nah itu yang pejabat juga SPM ya pejabat-pejabat yang sekarang menuduki jabatan eksekutif keputusan kita itu diserahkan kepada rektor bagaimana apakah perlu cuti atau enggak jadi itu kebijakan rektor kalau yang senat sama MWA sudah pasti diminta cuti karena dia akan memilih silahkan yang lainnya Pak Pak saya Anwar pada tempoh Pak tadi Bapak sempat menyebut ada WNH ya Pak ya yang daftar atau dicari itu Pak di daftar sendiri jadi kita langsung gugurkan karena sepertinya beliau itu lahir di Indonesia pindah ke Kanada menjadi warna kendaraan Kanada dan kita yakin itu akan susah kembali ke Indonesia jadi yang sudah daripada ngerepetin kita bilang kita enggak terima Felix Mesak beliau adalah researcher di Kanada ada universitas apa atau lembaga riset ya universitas ya ya bukan ada datanya sih ya beliau merasa sudah melangguan sudah tahu perkembangan tentang pernikahan dunia yang ingin berkontribusi ke Indonesia diapresiasi maksudnya apa ya ya awalnya kita senang wah ini ada sebetulnya kita juga ada teman juga yang di Malaysia tapi lama-lama berpikir enggak juga dan ini kebetulan datang awalnya kita senang wah ini lumayan tapi begitu kita pertimbangkan masalah masalah administrasi dan sebagainya akan sulit gitu buat kita karena menurut informasi begitu kita sudah pindah buat negara itu akan susah kembali untuk negara kita katanya jadi pasti akan menjadi masalah kecuali kalau dia tidak wajib barang negara mungkin kita akan habis siap silakan yang lainnya Pak saya minta dari destinasiadius.com saya mau tanya kalau peluangnya kira-kira untuk dosen non-ITB itu berapa besar Pak peluang peluangnya sih sama Pak cuman yang kita lihatkan di presentasinya nanti sejauh mana dia punya visi ke depan kita tuh ingin punya rektor yang cukup inovasi karena kita butuh inovasi selama ini ini kelihatannya agak monoton kita ingin ada ide-ide yang berani coba perubahan perubahan itu akan kita tahu setelah kita di presentasi dan kita tanya jawab jadi intinya kita terbuka seandainya datang dari luar kita mencoba mengedukin orang dalam supaya lihat kita butuh perubahan perubahan jadi kalau ada peluang 50-50 sama aja Pak kita kalau mau kesan pengamatan apa harus